bahannya udah aku tulis disini ya untuk membuat telur geprek crispy ala Rida 2 butir telur lalu merica sajiko aku pakai yang serba guna lalu tapioca cabai rawit bawang merah bawang putih serta garam juga daun bawang yang udah dipotong-potong juga sedikit garam-garamnya sesuai selera dan untuk cabainya juga sesuai selera pertama campur telur dengan daun bawang tambahkan garam dan merica bubuk kocok lepas dan kita goreng setelah digoreng kita potong telurnya menjadi beberapa bagian dan siapkan tepung tapioca yang dikasih garam sedikit juga air lalu juga tepung sajiko serba guna bumbu serba guna pertama telurnya dilumuri ke adonan tepung tapioca yang dicairkan dan gulingkan di tepung sajiko jika ingin tepal boleh dua kali atau tiga kali ya lakukan hingga selesai jika udah semua selesai lalu kita goreng kembali telurnya di minyak yang panas setelah berwarna kuning keemasan lalu telur diangkat siapkan juga sambalnya telurnya untuk diulek ya setelah diulek dan telurnya dikeprekan diatasnya dan sekarang saatnya kita untuk makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku sekarang telur keprek crispy ala Faridanya sudah jadi sekarang akan aku coba enak mbak Faridah ini kalau buat menu masakan mantap banget yang di YouTube itu kalau ngelihat dia makan langsung jadi kepingin makan ini simpel banget tapi rasanya dijamin enak banget judulnya adalah telur geprek ala jadi namanya telur geprek ala Rida kita coba ya makan betulan udah lapar juga masiko sambal lepas kamu kasih bayam bayam yang direbus kalau mbak Faridah kan sukanya bayamnya mentah ini aku pakai bayam yang direbus rasanya kurik crispy pokoknya enak tenang tomat ya kalau yang suka pedas boleh cabainya di banyakin ini aku pakai cabai tiga aja tiga atau empat tadi pedas timon timon emang sih kalau masakan yang emang sih kalau masakan yang terlalu banyak melalui proses pemasakan seperti telur geprek ini kan sudah dimasak diproses masak lagi itu memang kurang bagus kurang karena mengurangi kadar vitamin atau gisi yang terkandung di dalam makanan tersebut tapi jika makanan ini tidak kita konsumsi terlalu sering itu tidak masalah dan juga diimbangi dengan banyak makan sayur buah seperti itu jadi kalau oh itu enggak sehat makanannya sudah diproses masak dimasak lagi nggak ada gisinya gini-gini sebenarnya enggak masalah kalau kita makan masakan seperti campur-campur seperti itu enggak apa-apa tapi kan harus ada jaraknya gitu jangan terlalu sering misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali seperti itu dan jangan lupa juga sendawa imbangi dengan minum air putih yang banyak seperti kita makan mie instan ya kalau kita makannya terlalu sering juga nggak bagus untuk sehatan gitu tapi kalau makannya nggak setiap hari itu kenapa enggak gitu sebulan sekali atau dua minggu sekali nggak papa asal jangan keseringan nih ada yang mau ya nasi kuda mau habis ada mulutnya masih memakan ya 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 tomat segar tomat mentah itu kalau dimakan untuk lalap rasanya akan semakin lebih segar ada asamnya sedikit ada manisnya sedikit jadi cocok dikombinasi dengan sambal mentah dengan telur ini kalau nggak suka bayam boleh diganti sayuran hijau yang lain misalkan sawi atau yang lainnya brokoli direbus enak hmm 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 habis ini masih ada tapi sambalnya habis hmm 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 Hai narko minum dulu luar biasa Oke baiklah teman-teman semua itu tadi ayah eko ayam maaf telur geprek crispy ala Rida yang kepingin mencoba di rumah silahkan saja dicoba dan memang benar kata Mbak Rida bahwa ini memang enak dan juga simpel dalam bahannya karena cuma didapat dari telur dan sambal ya dari cabe bawang merah bawang putih dan garam sama terigu ya tepung bukan terigu tapi aku menggunakan tepung tapioca dan tepung sajiku yang untuk tepung serba guna itu baik karena ini sudah selesai makan dan aku akhiri vlog makan-makanku kali ini semoga teman-teman semua suka melihatnya dan kita ketemu lagi di vlog-vlog yang akan datang atau mungkin aku akan membuat vlog apa jalan-jalan atau mungkin buat kue lagi atau buat masakan atau mungkin vlog makan lagi seperti ini kita tunggu aja di vlog berikutnya bye bye terima kasih